Mungkin Sarah boleh diceritakan Sarah Sarah sudah berapa lama sih Isoman Lagi sendiri atau dengan siapa saat ini Aku saat ini sekarang sudah sama adik Jadi itu kan posisinya tanggal 21 Ibu saya sakit Terus adik saya dan ayah saya juga sakit juga Setelah itu kan karena mau dibawa ke IGD Jadi kan harus diantigen dulu atau di swab Jadi langsung ketika tanggal 26 kami semua di swab Hasilnya semua positif Nah jadi saya di rumah itu cuma saya saja yang OTG Jadi saya itu hanya batuk ringan Semua ketiga anggota keluarga saya ini Semua drop Jadi sudah tidak bisa ngapa-ngapanya Cuma tidur saja di kamar seperti itu Jadi setelah Jadi kan saya bingung nih Saya setengahnya saya juga harus survive juga kan Jadi tidak boleh imun turun Jadi saya juga bingung Setelah hari Senin Saya memutuskan untuk membawa ibu saya ke rumah sakit di Depok Bersama adik saya yang sudah nyesak juga Setelah itu juga di rumah sakit Saya harus milih juga antara ibu atau adik Yang harus dimasukkan ke IGD Karena posisinya itu IGD penuh Akhirnya ibu saya saja yang masuk ke rumah sakit di Depok Setelah masuk di tanggal 28 Dikabarin ibu sudah meninggal di tanggal 29 Pas banget sehari baru keluar Dia baru masuk Turut berduka ya Turut berduka Pak Sarah Iya Mas itu juga Terus sehari Setelah ibu sudah tidak ada tanggal 29 Adik hari Rabu sama ayah Itu di tanggal kisaran hari Kamis Tanggal 1 Dibawa ke RSUD di daerah kota Depok Alhamdulillah sudah ditanganin Tapi ternyata ayah saya sudah berjuang Selama kurang lebih 10 hari atau 7 hari Kemarin di tanggal 9 Juli Sudah meninggal juga Menyusul dengan almar rumah ibu juga Terima kasih 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 Terima kasih